Intro Anda kembali bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa Presiden Joko Widodo menyebut situasi global di tahun 2023 masih diliputi ketidakpastian. Presiden memperingatkan ekspor Indonesia pada tahun depan berpotensi mengalami penurunan akibat negara pangsa ekspor terbesar Republik Indonesia seperti China. Uni Eropa dan Amerika Serikat mengalami perlambatan ekonomi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebutkan Indonesia harus waspada dan hati-hati terkait dengan pertemuan ekonomi Indonesia tahun 2023. Hal tersebut disampaikan Presiden pada pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2022. Ada beberapa hal yang ditekankan Presiden agar ekonomi Indonesia tetap terselamatkan pada tahun 2023. Yang pertama, yakni Indonesia harus menjaga pergerakan ekspor. Ekspor Indonesia pada tahun 2022 dan 2021 mengalami peningkatan, namun bisa jadi pada tahun depan mengalami penurunan karena permasalahan di Tiongkok yang belum selesai. Hal tersebut berkaitan dengan angka ekspor Indonesia ke Tiongkok yang cukup besar. Hal kedua yang harus dioptimalkan di Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 adalah investasi. Presiden menyebutkan investasi di tahun 2023 tidak semudah investasi pada tahun 2021 dan 2022. Faktanya adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik saat ini didukung oleh investasi yang terus tumbuh. Dan hal ketiga yang harus diperhatikan Indonesia adalah menjaga konsumsi rumah tangga. Presiden kembali mendekankan agar Indonesia lebih berhati-hati dengan pasokan pangan dan pasokan energi. Kewaspadaan diperlukan agar konsumsi rumah tangga tetap tumbuh dengan baik. Selain itu hilirisasi juga menjadi faktor penting yang akan mempengaruhi pergerakan ekonomi Indonesia di tahun 2023. Oleh karena itu hilirisasi harus konsisten dilakukan. Oleh sebab itu di 2023 betul-betul kita harus hati-hati dan waspada. Saya setuju bahwa kita harus optimis tetapi tetap hati-hati dan waspada. Karena PDB ekonomi kita ini sangat dipengaruhi besar sekali yang berkaitan dengan konsumsi. Ini harus sedikit demi sedikit kita ubah agar dari konsumsi bisa masuk ke produksi yang mempengaruhi. Hati-hati mengenai pasokan pangan, hati-hati mengenai pasokan energi yang harus betul-betul kita jaga agar konsumsi rumah tangga ini tetap tumbuh dengan baik. Sehingga growth kita akan sesuai dengan target yang telah kita buat. Menteri Investasi Bahlila Hadalia optimis target investasi sebesar Rp1.200 triliun akan tercapai pada Desember tahun ini. Sementara itu Presiden Jokowi dodi menekankan pemerintah harus menjaga kepercayaan para investor agar terus melakukan investasi di Indonesia. Untuk memperkuatilirisasi industri, pemerintah terus meningkatkan target investasi di Indonesia pada tahun 2022 harus mencapai Rp1.200 triliun. Dalam rapat Koordinasi Nasional Investasi 2022, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Hadalia menyampaikan langsung di depan Presiden Joko Widodo bahwa pihaknya optimistis capaian tersebut akan tercapai pada tahun ini. Tercatat, hingga akhir kuartal 3 2022 capaian target investasi telah mencapai Rp894 triliun atau setara dengan 74,4% dari target yang ditetapkan. Balil juga menambahkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah diatas 5,3%. Dengan pertumbuhan investasi baru 5% yang diharapkan dana lokasi khusus bagi daerah bisa bertambah, yakni dengan target pertumbuhan investasi mencapai 6%. Terkait dengan target investasi yang Bapak Presiden targetkan kami di tahun 2022 sebesar Rp1.200 triliun dari 2021 Rp900 triliun. Alhamdulillah di kuartal ketiga sudah mencapai Rp307 triliun dan sekarang totalnya Rp894 triliun atau 74,4%. Kami janji di depan Bapak Presiden, atas rekomendasi dari teman-teman DPM PTSP, insya Allah tahun ini Rp1.200 triliun akan tercapai. Ini sejalan dengan arahan Ibu Menkyu, katanya pertumbuhan ekonomi kalau diatas 5,3% Pak, pertumbuhan investasi kita harus 6%. Pada kesempatan yang sama Presiden Joko Widodo juga menyampaikan dalam sambutannya bahwa pemerintah Indonesia harus menjaga kepercayaan para investor agar terus melakukan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah ancaman krisis global yang terjadi saat ini. Oleh karenanya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta kepada semua pihak terkait untuk tidak mempersulit masuknya investasi ke tanah air serta mengingatkan jajarannya untuk berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang dapat berdampak pada kepercayaan global. Yang namanya investasi, yang namanya investor itu jadi rebutan semua negara. Oleh sebab itu jangan sampai kita ada yang mempersulit. Saya tidak mau dengar lagi ada yang mempersulit baik di pusat maupun di daerah, baik di pusat, di provinsi, di kabupaten maupun di kota, semuanya. Jangan sampai ada yang mengganggu ini. Karena kepercayaan itu sudah kita peroleh, trustnya sudah kita peroleh, sekarang bagaimana implementasi dari polosi-polosi yang telah kita ambil. Jangan sampai ada yang terganggu. Kepercayaan yang sudah kita dapatkan, jangan sampai hilang gara-gara kita salah mentreatment, salah memperlakukan investasi yang masuk ke negara kita. Karena ketatnya persaingan dalam merebut investasi. Kita tuh selalu melihat negara mana yang kira-kira rame investasinya. Kenapa dia rame? Kita pelajari. Ombudsman Republik Indonesia mengungkap polemik masalah pupuk bersubsidi tak tepat sasaran. Temuan ini merupakan hasil laporan akhir pemeriksaan investigasi atas perkara tentang maladministrasi dalam pendataan dan penembusan pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani. Dalam rangka penyerahan laporan akhir hasil pemeriksaan investigasi atas prekarsa sendiri di kantor Ombudsman Republik Indonesia Jakarta Selatan, anggota Ombudsman Republik Indonesia YK Hendra Fatika menerangkan pihak yang menemukan maladministrasi pada pendataan dan penembusan pupuk bersubsidi. YK mengatakan dari hasil pemeriksaan tersebut, pihak yang menemukan permasalahan pendataan pupuk bersubsidi yaitu dengan kartu tani. Banyak non-petani terdaftar dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Keputuhan Kelompok atau ERDKK. YK mengatakan rangkaian investigasi dilakukan selama periode 25 Oktober hingga 25 November 2022. Dalam hal ini, Ombudsman menemukan ketidakakuratan data dalam Sistem Elektronik Rencana Definitif Keputuhan Kelompok atau ERDKK. Lebih lanjut, Ombudsman mendorong peningkatan kapasitas penyuluh pertanian dan penambahan anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas penyuluh pertanian dan pemutahiran data ERDKK. Masih banyaknya petani yang bukan menjadi petani tetapi terdapat dalam ERDKK. Kan subsidi pupuk itu diperuntukkan bagi petani. Tetapi kami menemukan bahwa masih banyak yang bukan petani ini tetapi dia masuk dalam ERDKK. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa sebagai upaya mengubah sampah menjadi bahan bakar pengganti batubara PT PLN Indonesia Power. Berkolaborasi dengan Pemko Cilegon, resmikan pabrik bahan bakar jumputan padat terbesar di Indonesia. Pabrik bahan bakar jumputan padat ini akan menyerap 30 ton sampah segar kota setiap harinya untuk diolah menjadi bahan bakar pengganti batubara. PT PLN melalui subholding PT PLN Indonesia Power berkolaborasi dengan pemerintah kota Cilegon merasmikan pengoperasian pabrik bahan bakar jumputan padat atau BWJP plan terbesar di Indonesia yang berlokasi di tempat pembuangan sampah akhir Bagendung, Cilegon, Banten selasa 29 November 2022. Direktur utama PLN Darmawan Praswojo menyampaikan bahwa melalui kolaborasi ini selain membantu Pemko Cilegon mengurangi sampah kota, pabrik BWJP ini menjadi salah satu upaya pembangunan ekonomi kerakyatan yang langsung dioperasikan oleh badan usaha milik desa, sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam penyerapan tenaga kerja loka. Selain itu, Darmawan mengungkapkan melalui program pemanfaatan sampah menjadi energi di Cilegon ini menjadi salah satu upaya mengurangi tumpukan sampah sebesar 30 ton per hari atau 9.000 ton per tahun, yakni untuk diolah menjadi bahan pengganti batubara co-firing di pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya 8. Lebih lanjut, menurut PLN, kehadiran pabrik BBJP ini membantu industri mendapatkan kapasitas pasokan biomasa untuk bahan baku co-firing, serta untuk bisa menghemat ongkos produksi karena dapat memproduksi biomasa secara mandiri. Kedepannya, instalasi BBJP Bagendung akan terus dikembangkan menjadi kapasitas 300 ton per hari dan PLTU Suralaya sebagai pembelinya. Tugas kita adalah satu, bagaimana kita mampu mendinginkan bumi. Kita melakukan perjuangan mendinginkan bumi bukan hanya karena perjanjian internasional, bukan hanya karena kebijakan mengenai environment. Kita melakukan itu untuk memastikan generasi masa menurut. Bagaimana caranya? Ya, menurunkan emisi gas rumah kaca. Tantangannya luar biasa, tapi jangan khawatir. Api perjuangan dari Banteng yang kemudian di tingkat nasional menjadi api perjuangan bangsa masih hidup dalam diri kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika Pusat bersama dengan TVRI meresmikan tower transmisi TVRI di Rokan Hilir Riau. Tower transmisi tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah tentang penyediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Dalam rangka mendukung program migrasi sistem penyiaran TV dari analog ke digital di tahun 2022, TVRI meresmikan satu lokasi baru Satuan Transmisi Rokan Hilir Riau dan pemancar TV digital di 10 lokasi eksistik. Keseluruhan lokasi tersebut antara lain wilayah layanan Sumatera Barat 4 dan 7, Nusa Tenggara Timur 10 dan 12, Papua 13, Sumatera Selatan 2, 3, 4 dan 5, Babel 4, serta wilayah layanan Riau 3. Pembangunan stasiun transmisi digital di Kabupaten Rokan Hilir ini merupakan bagian dari transformasi digital dan menjadi bagian dari kebijakan pemerintah tentang penyediaan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Adapun pembangunan tersebut, lahan yang dipinjam pakaikan oleh Kabupaten Rokan Hilir dengan luas tanah yang dibangun yakni 1.960 meter persegi, sistem transmisi berkuatan 5 kW, serta tinggi antena tower 100 meter, sehingga transmisi ini dapat memancarkan sinyal siaran TV digital bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir, terutama di Ibu Kota Bagan Siapi-Api dan Pesisir Provinsi Riau. Seiring dengan berubahnya sistem teknologi dari analog ke digital, maka pembangunan stasiun transmisi di Rokan Hilir ini menjadi bagian daripada kebijakan pemerintah mempersiapkan ketersediaan infrastruktur digital. Pak Dirjen dan Pak Bupati, saya sampaikan, pada tahun anggaran 2022, Kementerian Kominfo membantu LPP TVRI untuk membangun 15 lokasi stasiun transmisi, di mana 10 di antaranya adalah lokasi existing yang kita lakukan perbaikan sarana-prasarana dan juga penggantian sistem transmisi dari analog ke digital. Pemirsa, saya jadilah kami akan kembali dengan informasi inovasi Pemkot Palu Percepat Pembangunan Daerah Sesaat Lagi. Pemkot Pembangunan Terima kasih.